Prada Muhammad Indra Wijaya, seorang anggota TNI Akatan Udara, menjadi korban penganayaan hingga meninggal dunia. Dalam kasus ini, markas besar TNI Akatan Udara telah menetapkan empat prajurit sebagai tersangka penganayaan. Kadis penangkatan udara, Marsma TNI Indan Gilanguldansya menjelaskan terkait kronologi meninggalnya Prada Indra. Pada 18 November 2022, Prada Indra pingsan usai bermain futsal dan dilarikan ke rumah sakit. Pada 19 November 2022, sekitar waktu subuh, Prada Indra dinyatakan tim dokter meninggal dunia. Pihak Koop Sud 3 sempat menduga Prada Indra meninggal karena dehidrasi. Pada siang harinya, jenazah Prada Indra dipulangkan menggunakan maskapai Lion Air pada siang harinya. Proses pemulangan Prada Indra dikawal oleh atasannya langsung, Mayor Tri. Saat proses pemulangan jenazah, Koop Sud 3 langsung melakukan penyelidikan lebih dalam soal penyebab meninggalnya Prada Indra. Pada 20 November 2022 subuh, jenazah Prada Indra diotopsi di RSUD Tangerang sambil dihadiri keluarga. Masih di hari yang sama, Panglima Koop Sud 3 memerintahkan Danpomau dan Asintel untuk melakukan penyelidikan. Hasilnya ditemukan bukti empat senior Prada Indra terlibat penganyayaan. Ada pun keempat tersangka yaitu Prada SL, Prada MS, Pratu DD, dan Pratu BG. Para pelaku dijerat dengan pasal pidana atas tindakan pembunuhan, penganyayaan, dan pidana militer atas pemukulan atasan kepada bawahan dalam dinas. Selain proses tindak pidana, empat prajurit pelaku penganyayaan itu juga terancam dipecat dari Kesatuan TNI Akatan Udara. Terima kasih telah menonton!